oke sobat terasur ketemu lagi nih kita di lokasi kedua yang masih berlokasi di daerah bekas kebakaran hutan lokasinya seperti ini gersang super gersang ini kita akan coba scan disini soalnya ini tempatnya agak menarik tiba nih di samping-samping yang masih belum terbakar enggak sempat terbakar kata orang tua kan kalau satu daerah kebakaran dan ada yang tidak terbakarnya ada kemungkinan disitu ada sesuatunya itu mitos soalnya ada penunggunya katanya Oke kita izin aja soal penunggunya soalnya ini tempat ciptaan Tuhan juga jadi semoga aja yang ada disini tidak mengganggu karena kita sama-sama mahluk Tuhan Oke yang baru mampir klik tombol subscribe-nya dan tonton sampai selesai video ini Mari kita hunting salam terasur Indonesia Oke sobat terasur kita mulai aja pencariannya semoga di lokasi ini kita bisa menemukan sesuatu yang berharga di cek juga videonya videonya sebelum ini di lokasi karhutlah juga di situ menemukan berbagai benda unik jadi untuk kalian yang penasaran cek aja videonya videonya efek panas nih ngomong jadi belibet sorry ini dibawah pohon apa nih nah ini pohon-pohon yang rindang rindang kayak pohon kelapa tapi bukan sih pohon apa pandan Oh pandan itu dibawah pandan itu biasanya katanya ada berlian siapa tahu kayak dipida sebelumnya cuman itu kan dari di cincin ya siapa tahu di bawah pohon ini ada berliannya eh ada suara sob oh bukan pohon pandan di bawahnya berlian jika kalian menemukan pandan lilin segera gali karena dibawah pandan lilin itu ada berliannya katanya saya belum pernah gali juga soalnya belum tahu juga belum nemu sih disini pandan lilin jadi kalau ada pingin saya juga gali siapa tahu iya walaupun mungkin mitos tapi siapa tahu iya kan ada sesuatu kalau kita lagi beruntung ada yang mustahil kalau Tuhan mengizinkan seperti saya nih anting di bekas karhut lagi nih yang notabene nggak ada konon-kononnya mungkin yang ada kononnya entah dimana gitu nggak ketemu tapi kalau Tuhan mengizinkan bisa saja saya menemukan sesuatu disini kita lanjut lagi ke sini ke dalam hutannya coba kita lanjut kesebelah sini luas banget sampai ke ujung sana harusnya ini di scannya sampai 4 wheel ke ini ke scan semua kita tadi dari sana oke kita lanjut kemudian lagi ke daerah sininya nih semoga aja kita bisa menemukan tapi sinyal indikatornya besi cuman biar nggak penasaran soalnya ini di hutan kita gali aja kalau tanahnya agak empuk tanah merah mungkin di sini aja kesini dia Uh 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 selamat menikmati masih di bawah ini besi ini besi bekas apa ini kalau ada disini panas kencang oke apapun ini tidaknya sudah ketemu mungkin bekas orang yang mugar bulu mugar itu tanah ekstrapator kayaknya oke kita amanin aja kita lanjut ini lokasinya bersih wow masih bersemak-semak ke depannya aduh apa ini kayu ikut-ikut kamu kayu semoga saja ini lokasi bekas jaman dulunya tuh disini soalnya ini sama luas seperti yang di video kemarin-kemarin bekas kebakarannya sampai ujung sana tekan rumah sakit jadi untuk lokasi pastinya tuh orang yang nunjukinnya ini cuma katanya daerah itu tuh kita yang nyarinya agak bingung panas sob ini kesebelah sininya nih cuma suaranya indikatornya besi nih besi atau apa ini kita coba gali aja biar gak penasaran suaranya kekok-kekok banget waduh gak mengeras kesininya karena hitam belum ada apa-apa suara apakah kita habis dulu oh ini besi ini biar gak penasaran kita gali saja apapun belum ada penampakan sob sudah naik ya oke di sini apa ini astagfirullah biasa besi ajaib paku lama nih pantesan suaranya sampai unik gini di dalam ini kita gali dan biasa ini padahal hutan masih sempat jadi video video sebelumnya di hutan masih menemukan paku ini paku bermigrasinya jauh banget oke setidaknya sudah ketemu walaupun paku tapi ini tetap paku oke kita lanjut ini kesininya agak semak-semak pelukar ini ini ada tunggul juga tunggul kayu ulin kayaknya makar ada sesuatunya dimana lokasi yang bekas rumah-rumahnya belum ketemu nih lokasi yang bekas dulunya ada rumahnya rumah orang jam dulu ini kita ngelayap aja disini di bekas bakaran bakaran hutannya karbis lah ini ini enak kalau sudah kebakaran gini lebih bersih dia cuman kasihan hewan-hewan yang ada disini waktu kebakarannya mungkin terbakar semua semoga tidak terulang lagi hal-hal seperti itu soalnya kasihan jangan sembarangan gua ngapi di hutan teman-teman yang sering hunting atau apa yang sering ke hutan ini belum ada suara-suara lagi wow kita pindah ke sebelah sana ke agak masuk masih belum ada tanda-tanda kehidupan ini di bawah-bawah sini sudah mondar-mandir kita wah ini jong kayaknya nih soalnya paku aja dari kita dapat seperti di video sebelumnya ada juga yang jong juga kan jong sih nemu cuman temuannya bukan sesuatu yang berharga maklum kita hunting di hutan hutan belantara hutan belantara lokasi tepatnya bekas rumahnya belum ketemu soalnya luas lokasi bekas rumahnya dimana ya oke nanti kita coba cari ke sebelah dalem katanya banyak ditemukan bekas-bekas gerabah di bekas rumahnya itu cuman jalan masuknya dari sini dari bekas yang ada galian disini katanya cuman kita belum ketemu ini sesuatu suara lagi dan tinggi sinyalnya kita cari tahu apapun itu besi tua atau emas aluminium foil gak mungkin soalnya nih sampahnya udah kebakar semua kayaknya kayaknya besi-besi tua besi sangat tua atau nugget gua nugget semua nugget kurpinding nugget di bukan tropis agak gak nanti masih dalam sabah waduh memerlukan dua tangan ini kalau nggak bawa pin bawa pointer tuh jadi agak bingung mengetes posisi yang akuratnya tuh harus kali terus ini hai 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 Apakah dirimu? Masih belum ketemu Bukan Oh sudah naik Sudah naik kesini Sudah naik kesini Sudah cacingnya juga Masih disini Masih disini Apa sih? Dirimu Disini dia Siangka ini Bukan dia Baru Masih disini dia Apakah dirimu? Masih di bawah Masih disini Masih disini Masih disini Masih disini Apa sih? Kok kecil banget ya? Ah apa sih? Masih disini Waduh Mana bendak Apakah? waduh ini dia warna cangkul kenapa pendaknya belum ketemu terkecil apa selamat menikmati astagfirullahaladzim saya dikerjain ini yang kita temukan ternyata ini pantes sampai gular gilir kesana ternyata ini oke yang penting sudah ketemu kenapa ada bekas celana jin di hutan waduh sembarangannya dikerjain sama orang yang punya celananya oke kita amanin setidaknya sudah ketemu aduh capeknya apa kita coba turun kesana yang bekas bugaran bekas digali oleh eksabator siapa tahu di bawah tanah kan ada sesuatu yang lebih dalam maksudnya kalau di kulit gak terdeteksi karena terlalu jauh ini ada suara ini ada suara tapi suaranya suara besi tapi untuk mengobati penasaran kita galis saja kalau di hutan ini ada suara apapun walaupun besi penasarannya lain soalnya berharap mudah-mudahan itu peti besi yang di dalam harpa karun sudah naik dan yang paku lagi kecil-kecil ini biasanya paku sob dukat ini sudah ketemu sumber suaranya ini soalnya ini di almetal gak didis jadi cuman setidaknya sudah ketemu oke kita lanjut paku ajaib oke kita coba turun kesini ke tanah yang sudah dipugarnya siapa tahu di bawah ada sesuatu ini kita sudah di bawah kita coba scan wilayah yang bersih ini siapa tahu kan nuggetnya kalau pakai alat langsung nah kalau di luar negeri ini nugget sob ini kalau di luar negeri nugget kalau di kita di wilayah tropis ini batu apa ya kuning mungkin ada mengandung unsur-unsur emasnya ini oke coba suatu saat doakan kita bisa menemukan sesuatu yang seperti ini ini nugget ini sekitar berapa gram ini berat ini kalau nugget oke kita lanjut berharap menemukan sesuatu yang kuning seperti ini someday sama sobat rasur disini pun senyap senyap aja tidak ada suara-suara yang indah apa mungkin emang tidak ada sesuatu eh ada suara oh bukan suara sinyal apa itu kita coba ke sebelah sini oh ada bekas banyak minuman tuh bekas orang mungkin berteduh ini ada suara nih apa bekas minuman atau paku kita cari tahu saja disini kalau gak dicari tahu kan gak tahu itu apa tapi ini bekas bekas kalian kayaknya amunium foil atau apa biasanya kayaknya paku lagi soalnya kecil ini sudah kegaliin belum ketemu biasanya kecil-kecil apa paku tahu nugget kecil bukan masih disini atau emas kecil siapa tahu waduh belum ada disini wah coba ini coba ini nugget cuman gak bersuara berarti bukan nugget tuh disini disini eh jatuh lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kecil ini kecil banget kesini deh disini disini ternyata itu mah bukan coba ini coba ini ini apa sahabat ternyata ini ternyata ini yang terdeteksi ini ini apa ini serpihan batu apa sih ini pantas pantas dari tadi susah ketemunya di keren paku ini bukan ini bendanya seperti ini oke kita amanin apapun ini padanya sudah ketemu waduh panas oke teman-teman nah untuk yang penasaran mungkin nemu apa aja sih disini dan temuan kita di lokasi ini tadi ini pas off camera besi juga mungkin bekas waktu pemugaran ini dia ada besinya yang jatuh eksapatornya atau apa sepator beko dan ini juga sama entah bekas cuma besi dia dan ini tadi wih ini dikira emas kalau emas mantap ini dan tadi juga ada batu yang mirip dengan emas itu aduh kalau seandainya nemu nugget sebesar itu wih mantap saya give away nanti oke dan ada satu barusan yang terakhir yang ngerjain kita sampai capek saya galinya ternyata ini dia apa ini yang resleting oke teman-teman terasur mungkin di kesempatan kali ini segitu aja video dari Terasur Indonesia semoga di kesempatan selanjutnya di video selanjutnya kita bisa menemukan yang jauh lebih lebih berharga dan ikuti terus video-video dari Terasur Indonesia dan yang belum subscribe klik tombol subscribe serta kalau bermanfaat share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian mengetahui informasi dapat informasi tentang hunting hunting real maksudnya ini realitanya seperti ini kadang-kadang nemu kadang-kadang enggak ya kalau selalu nemu kan nanti apalagi kalau temuannya mas melu nanti saya kaya tapi itu yang diharapin sih cuman sampai hari ini belum ini oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan nantikan terus video kelanjutannya dari Terasur Indonesia jangan lupa share dan like serta komen kalau yang ingin ngobrol terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Terasur Indonesia mari kita berburu harta karun harta siapa aja sih sebenarnya selamat menikmati selamat menikmati